Muhammad Taufik Hasibuan harus menjalani sidang dan duduk di pesakitan pengadilan negeri Kuala Tungkal. Peristiwa bermula saat dia menakodai sebuah kapal tungbot. Muatan batu bara dari kecamatan Tungkal Ulu menuju Cilegon Merak yang kemudian ditangkap dan ditahan Pol Airut Tanjab Barat karena diduga memutus jaringan kabel seluler bawah laut. Gimana beritanya? Ini dia berita. Penangkapan ini berawal ketika M. Taufik akan berlayar dari Tungkal Ulu menuju Kelabuhan Merak dengan kapal jenis takbot berkuatan batu bara. Namun saat masih berada di perairan pesisir Tibur, Sumatra, Kabupaten Tanjab Barat kapal yang dinakodainya diduga membuat kabel jaringan bawah laut milik perusahaan telekomunikasi nasional di Kabupaten Tanjab Barat yang diperputus. Akibat peristiwa ini, M. Taufik sudah 5 bulan menjadi tahanan kejaksaan dan menjalani proses persidangan yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 9 kali persidangan. Bahkan saat dikonfirmasi oleh awak media saat akan menuju mobil tahanan pada Rabu, Muhammad Taufik Hasibuan mengatakan Ia berasa terzolimi dengan adanya peradilan tersebut karena ia tidak pernah melakukan hal yang disangkakan kepada dirinya. Sementara itu, Awalid Muhammad kuasa hukum M. Taufik Pusai Persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengatakan dirinya tidak tahu kliennya bersalah atau tidak karena kliennya tidak pernah merasa melakukan tindakan yang mengakibatkan putusnya kabel bawah laut milik salah satu titik seluler. Bahkan ia juga mengatakan bahwa kabel bawah laut milik titik trimitra itu sudah beberapa hari putus pada sambungannya. Sementara itu, ahli pidana yang diajukan oleh penuntut umum di ruang sidang tidak pernah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi bahwa kabel bawah laut milik PT Triasmitra ini itu pernah putus. Pernah putus sebelumnya. Jadi ini perlu kami tegaskan bahwa saksi-saksi menyatakan ini pernah putus kemudian putusnya itu di sambungan MPGC-nya. Jadi bukan karena putus, karena kena sesuatu tapi ini karena putus di MPGC-nya. Artinya kalau kita mau mencoba mengartikan ini kabel ini pernah putus dan disambung lagi. Sementara itu, Saud Manurung sebagai agen perusahaan pelayaran sangat menyayangkan peristiwa tersebut hingga masuk kerana hukum. Seharusnya prosesnya harus kekasot terlebih dahulu. Jika itu tidak selesai, maka harus dilanjutkan ke panggama pelayaran. Menurutnya, hal yang tidak terbukti dilakukan tidak harus dipaksakan untuk disidik. Bahkan dia sebagai agen pelayaran telah meminta hal tersebut diselesaikan di kesah bandaran dan otoritas pelabuhan. Ia pun merasa heran kenapa kasus tersebut bisa ditarik oleh pihak polisian dan akhirnya bisa disidarkan di pengadilan. Nah ini juga yang mengherankan saya ini. Barang bukti atau kapal itu milik siapa? Milik siapa itu dulu. Dan apa hubungannya itu dengan peristiwa ini? Nahoda sudah ditahan. Kok kapal ikut-ikutan? Padahal kapal ini kan bukan milik Nahoda atau kapten. Begitu. Hingga saat ini Muhammad Taufik akan menunggu keputusan sidang majelis hakim yang akan kembali di gelar di pengadilan negeri pola pindah pada Jumat 12 Juni 2023 mendatang. Surya Kunyawan, JTV melaporkan.